Halo guys, apa kabar? Ini adalah journal reading untuk Judi Apaisis, Sun, Moon, and Rising untuk Friday bulan Juli 2019. Langsung kita belajar ya. Jadi at the bottom of the deck kita punya kartu Page of Wands. Jadi kartu ini akan menjadi tema untuk kamu di sepanjang bulan Juli 2019 nanti. Dengan kartu Page of Wands ini, beberapa dari kamu di bulan Juli mungkin akan mendengarkan sebuah kabar, informasi, berita yang sangat penting sekali bisa berkaitan dengan pekerjaan kamu, keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Yang nantinya akan membuat kamu sangat bersemangat sekali di bulan Juli nanti. Terus disini kita mulai dengan 2 kartu ya, 5 tongkat dan kartu 2 koin. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama ya. Dengan kartu 5 tongkat ini, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin akan terlibat dalam sebuah kompetisi, persaingan ya. Bisa persaingan dalam memperbukan seseorang, persaingan dalam cinta, persaingan dalam lingkungan bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bagian lain mungkin terlibat dalam sebuah argumen, perdebatan, bisa itu dengan pasangan maupun orang lain ya. Disarankan sekali untuk berhati-hati ya dalam berkomunikasi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di minggu pertama nanti ya. Dengan kartu 2 koin ini, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin juga sedang berusaha untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara mempertimbangkan beberapa pilihan kamu yang tersedia. Di sini kamu memiliki beberapa pilihan dan kamu sibuk mempertimbangkan pilihan yang tepat untuk kamu. Bisa itu dalam hal pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya ya. Terus at the foundation kita punya kartu Queen of Wands. Jadi kartu ini merupakan energi yang kamu bawa dari bulan sebelumnya dan biasanya masih terasa di minggu pertama ya. Dengan kartu Queen of Wands ini, beberapa dari kamu di minggu pertama juga sangat bersemangat sekali, ambisius sekali ya. Memiliki target yang ingin kamu capai, mungkin dalam hal pekerjaan, keuangan, asmara, mungkin ingin berdekati dengan seseorang, memulai hubungan baru dengan seseorang yang membuat kamu bersemangat sekali di minggu pertama nanti ya. Terus at the foundation pass kita punya kartu Knight of Wands. Jadi kartu ini merupakan energi yang telah kamu rasakan di bulan sebelumnya, di bulan Juni ya. Artinya beberapa dari kamu dalam bulan Juni memiliki semangat tinggi, sangat bergairah, sangat bersemangat sekali ya, ambisius sekali dengan hidup kamu sendiri. Mungkin dalam bulan Juni ada suatu hal yang baru yang kamu kerjakan, yang membuat kamu sangat bersemangat sekali di bulan Juni. Jadi secara umum di bulan Juni kamu juga memiliki semangat tinggi, motivasinya sangat tinggi dalam mengerjakan segala suatu hal ya. Terus di sebelah atas kita punya kartu 9 cawan. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua nanti ya, kamu memiliki cukup banyak keinginan, banyak keinginan yang ingin kamu capai, ingin kamu rai gitu ya. Mungkin bahkan salah satu dari keinginan tersebut bisa tercapai dalam minggu pertama dan menuju minggu kedua, yang nantinya akan membuat kamu berasa bahagia dan merasa puas dalam hati. Ya, terus energi yang kamu rasakan di minggu kedua adalah kartu Justice. Artinya di minggu kedua nanti, beberapa dari kamu akan mendapatkan semacam keadilan kejelasan dari seseorang, bisa juga kejelasan mengenai suatu hal, misalnya berkaitan dengan pekerjaan kamu, bisnis, asmara, dan lain sebagainya ya. Terus, energi yang kamu rasakan di minggu ketiga adalah kartu Temperance. Dengan kartu Temperance ini, disarankan sekali di minggu ketiga untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Silahkan kamu pertimbangkan dulu secara hati-hati sebelum mengambil keputusan penting. Bagian lain akan merasakan, kamu akan merasakan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Misalnya, keuangan kamu lebih stabil, pekerjaan kamu lebih nyaman, lebih stabil lagi, begitu juga dengan asmara kamu lebih stabil lagi di antara kalian berdua di minggu ketiga nanti. Terus, posisi kartu di sebelah sini menggambarkan bagaimana orang lain menilai kamu di minggu ketiga, kartu yang muncul adalah kartu Page of Cups. Artinya di minggu ketiga nanti, orang lain akan menilai kamu sedang mendapatkan sebuah informasi. Kamu dinilai sedang mendengarkan sebuah informasi kabar berita baru, bisa itu berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Terus, posisi kartu di sebelah sini menggambarkan apa harapan kamu dan apa bentuk kekhawatiran kamu di minggu ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 2 cawan. Artinya di minggu ketiga nanti, kamu memiliki harapan bahwa kamu bisa meluangkan waktu bersama dengan orang-orang terdekat kamu, misalnya dengan keluarga kamu, pasangan, teman-teman. Bagi yang lain, kamu memiliki harapan untuk bisa mencari solusi dan cara baru untuk menyelesaikan masalah kamu yang berhubungan dengan keluarga, pasangan, dan teman-teman kamu di minggu ketiga. Terus, energi yang kamu rasakan di minggu keempat adalah kartu Queen of Pentacles. Artinya di minggu keempat nanti, kamu akan fokus sekali dengan keluarga kamu, pekerjaan, dan keuangan kamu di minggu keempat. Jadi artinya kamu akan fokus sekali untuk mencari solusi yang baru, untuk memperbaiki misalnya masalah keuangan kamu, masalah pekerjaan kamu, bisa juga masalah keluarga kamu di minggu keempat nanti. Jadi secara umum, tema untuk kamu dalam bulan Juli ini adalah kartu Page of Wands tadi. Di sini kamu akan mendengarkan kabar berita baru, bisa mengenai seseorang, bisa juga mengenai suatu hal, yang nantinya akan membuat kamu bersemangat di sepanjang bulan Juli 2019 nanti. Oke, kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.